Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film Berjudul Raja The Great Laki yang kini ditawan oleh Deva Raju Musuh dari ayah laki terdahulu Namun polisi malah menugaskan Raja Seorang pria buta yang diperankan Rafi Teja Untuk menyelamatkan laki Berita itu menjadi olok-olok kawanan Deva Raju Sebelum masuk ke ceritanya Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin Ada Andri Haryanto, 84 Siti Hamida, YW3SB User CS8UB, 9RF1E Doni Joner, Pulung Sianturi, 3905 Dan Konsultan Umroh Haji Bagi warga yang disapa selanjutnya Silahkan kasih komentar terbaik di bawah ya Dan inilah Raja yang diremehkan oleh musuhnya Namun fakta mengejutkan terjadi Raja membebat habis semua geng Deva Raju Dan cerita Raja si buta pun dimulai Perwira polisi yang sangat menyayangi anaknya itu Bernama SP Prakas Prakas tidak hanya menjadi ayah Tapi juga ibu bagi anak perempuannya Laki Karena istrinya sudah tidak ada Apapun keinginan laki Selalu dituruti Misalnya ketika laki ulang tahun Dia meminta anak pembantunya Disekolahkan juga Kebaikan hati laki tidak lepas Dari didikan sang ayah Laki yang diperankan Meheren Birsada Tumbuh menjadi gadis baik hati Hidupnya sangat bahagia Meski tanpa sosok ibu Kehidupannya berubah Bermula ketika ayahnya dipindah tugaskan Ke kota Bongir Di kota itu ada gangster kuat Dan berbahaya Bernama Deva Raju Deva Raju Sangat menyayangi adiknya Sebut saja namanya Bangsa Teraju Dia rela melakukan apapun Demi kebahagiaan adiknya Sosok Prakas Adalah polisi jujur dan tegas Dia tidak takut Menghadapi konsekuensi apapun Termasuk Menyasar Bangsa Teraju Yang menyengkap empat wanita Prakas dengan berani Menghabisi para penjahat Bangsa Teraju Dia dikejar Dan bersembunyi di pojok warung Kebetulan saat itu Laki baru selesai berbelanja Bangsa Teraju Meminta laki Untuk tidak memberitahu Keberadaannya kepada polisi Tapi polisi yang mengejar Adalah ayah laki sendiri Sehingga laki Menunjuk bangsa Yang bersembunyi Bangsa Teraju Langsung ingin melukai laki Prakas yang melihat itu Menembak bangsa Teraju Hingga meninggal Betapa marahnya Deva Raju Adik yang sangat disayangi Sudah menjadi mayat Dia bergerak cepat Deva menawan beberapa polisi Laki juga sudah dijulik Prakas datang Untuk menyelamatkan putrinya Tapi karena laki ditawan Dia tidak bisa berbuat banyak Deva ingin membunuh laki Terlebih dahulu Sehingga Prakas Bisa merasakan kehilangan Orang yang dicintai Prakas Dan anak pohnya Perjuang menyelamatkan laki Mereka rela Mengorbankan nyawanya Prakas juga terluka Dalam keadaan sekarat Laki diminta pergi Deva harus membunuh laki Tapi laki berhasil Melarikan diri Bahkan Jika Tuhan datang Untuk menyelamatkannya Saya juga akan Membunuh Tuhan Itu tegas Deva Sampai membunuh Prakas Di tempat perbeda Hidup seorang anak muda Bernama Raja Diperankan Rafi Teja Dia Tuna Netra Alias Buta Tapi Raja Bisa hidup bahagia Untuk kesana kemari Raja tidak perlu ditemani Aplikasi Google Map Bisa membawanya Kemana pun Yang diingini Termasuk pergi Ke pertandingan Kabadi Raja Merupakan anggota tim Kabadi Polisi Hal itu bisa terjadi Karena ibunya Laksmi Seorang polisi Temannya yang baik hati Puji Selalu menyamangati Raja selalu dijadikan Pemain cadangan Karena keterbatasannya Akhirnya Raja Memilih bermain Membelati musuh Awalnya sih diremehkan Tapi keajaiban Mampu dibuat Raja Pemain Kabadi Lebih hebat Dibandingkan orang normal Kekuatan fisik Kejelian Dan kecerdasan Raja Mengantar tim Yang dipila Menjadi pemenang Dia memang orang buta Yang luar biasa di India Si buta dari kuah hantu Asal Indonesia Lewat saja Raja Ingin sekali dilihat Menjadi polisi Oleh ibunya Tapi peraturan Tidak membolehkan Orang buta Menjadi polisi Pak Aji Memulai operasi rahasia Kamu harus bergabung Dengan tim itu Saya ingin melihat kamu Dalam operasi polisi Sebelum saya meninggal Ucap ibunya Operasi yang dimaksud Untuk menyelamatkan Nyawa seorang putri polisi Yang diincar penjahat Laki Operasi rahasia dilakukan Karena laki Tidak mau dilindungi polisi Laki tidak ingin lagi Ada polisi yang meninggal Demi menyelamatkannya Aji kemudian Mengambil inisiatif Memastikan Keamanan laki Secara diam-diam Ibunya mengungkapkan Raja harus melindungi laki Karena ketika Raja mengalami Kecelakaan Saat masih kecil SP Prakas Yang membantu Biaya operasi Kamu memiliki Kesempatan Untuk balas budi Ujarnya Raja Laktai dry fruit paper Sweet mark Raja Dibawa ibunya Untuk menghadap Aji Tentu saja Keinginan itu Ditolak Karena ini Menyangkut Keselamatan Seorang gadis Ibu Raja Tidak kehabisan Akal Gagal Karena dianggap Sakit Sokokan Kepada istri Aji Berjalan lancar Sokokan Itu Berupa Permen Kesukaan Istri Aji Tidak Ada Pilihan Lain Bagi Aji Kecuali Memasukkan Raja Dalam Tim Operasi Rahasia Karena Aji Adalah Sosok Suami Yang Takut Istri Pergerakan Raja Dimulai Dia menemukan Laki Di sebuah sungai Raja Berpura-pura Memuji Permainan Biola Laki Untuk Pisa Mendekat Dengannya Namun Musik Yang Dimainkan Menggambarkan Penderitaan Tidak Ada Kebahagiaan Upaya Itu Belum Berhasil Laki Pergi Bersama Temannya Pandu Saat Ini Laki Memang Tinggal Di rumah Ayah Pandu Prasad Tim Operasi Datang Ketempat Laki Tinggal Mereka Menempati Rumah Yang Dekat Dengan Rumah Prasad Belum Apa-apa Polisi Mencurigai Orang Yang Salah Tim Operasi Memang Harus Selalu Waspada Karena Deva Raju Terus Memburu Laki Semua Anak Buahnya Dikerahkan Untuk Menemukan Laki Gadis Itu Harus Mati Hal Yang Tidak Disadari Deva Salah Satu Anak Buahnya Adalah Polisi Yang Menyamar Semua Informasi Tentang Kegiatan Deva Selalu Dilaporkan Ke IG Sementara Raja Dan Tim Terus Berusaha Bisa Dekat Dengan Laki Namun Sudah Berhari-hari Ajakan Pertemanan Tidak Dipedulikan Oleh Laki Raja Hanya Meminta Laki Harus Menambah Rasa Bahagia Dengan Musiknya Laki Mengaku Hidupnya Memang Tidak Bahagia Dia Juga Tidak Semangat Menjalani Hidup Usaha Raja Sedikit Membuahkan Hasil Pada Hari Keempat Laki Mau Berteman Setelah Raja Berbicara Banyak Tentang Cara Hidup Bahagia Untuk Bisa Lebih Dekat Dengan Laki Tim Membantu Menyelesaikan Masalah Keluarga Prasad Termasuk Dengan Merampok Bank Orang Yang Telah Menipu Prasad Semua Yang Dilakukan Raja Selalu Dijeritakan Kepada Ibunya Laki Tersentuh Dengan Kedekatan Raja Dan Ibunya Raja Memang Sangat Menyayangi Ibunya Karena Relah Berpisah Dari Suaminya Demi Mempertahankan Raja Yang Buta Ibunya Yang Mengajarkan Raja Semua Hal Raja Juga Dimasukkan Ketempat Berlatih Beladiri Sehingga Kemampuan Pertarungnya Tidak Perlu Diragukan Lagi Selanjutnya Raja Bersama Laki Dan Semuanya Pergi Ke Kuil Tanpa Disadari Wajah Laki Masuk Ke Televisi Ketika Ada Wartawan Meliput Kegiatan Di Kuil Hampir Saja Keberadaan Laki Dilihat Oleh Deva Untung Saja Raja Bisa Bergerak Cepat Melakukan Antisipasi Raja Kembali Meminta Laki Untuk Bisa Hidup Bahagia Tidak Laki Terperenjara Oleh Masalah Yang Ada Raja Pun Bisa Membawa Semangat Baru Untuk Kehidupannya Saat Ini Laki Mulai Bisa Menikmati Hidup Tanpa Ayahnya Dia Tidak Rela Jika Mati Terbunuh Raja Saya Ingin Hidup Saya Ingin Menjalani Hidup Bahagia Seperti Harapan Ayah Saya Ucap Laki Ketika Laki Ingin Terus Hidup Deva Sudah Bisa Medeteksi Keberadaannya Polisi Yang Menyusup Diketahui Dari Banyaknya Data Panggilan Telepon Ke IG Rekaman Video Televisi Yang Menampilkan Wajah Laki Juga Didapatkan Saya Sudah Tahu Dia Dimana Silahkan Selamatkan Dia Jika Anda Bisa Tantang Deva Kepada IG Melalui Telepon IG Langsung Mengumpulkan Semua Orang Dia Juga Mengungkapkan Adanya Tim Operasi Rahasia Kepada Laki IG Sudah Menyiapkan Tiket Pesawat Agar Laki Segera Pergi Keluar Negeri Raja Tidak Setuju Dengan Sikap Pengejut IG Seharusnya Deva Dihadapi Bukan Justru Melarikan Diri Jangan Lari Pak Mari Kita Bertarung Tegas Raja Berkali Kali IG Justru Mengusir Raja Lalu Pergi Membawa Laki Ke Bandara Namun Dalam Perjalanan Diadang Oleh Anak Buah Deva Para Penyerang Membuat Polisi Tidak Berdaya IG Meminta Laki Pergi Tapi Suara Raja Terdengar Kembali Raja Tidak Ingin Laki Melarikan Diri Raja Begitu Diremehkan Karena Buta Tapi Dia Menunjukkan Kekuatan Luar Biasa Para Penjahat Dibabat Dengan Mudahnya Laki Saja Sampai Tertegung Menyaksikan Keibatan Raja Saya Buta Tapi Saya Dilatih Teriak Raja Marah Kemampuan Raja Bertarung Tidak Diragukan Lagi Dia Sudah Dilatih Sejak Usia Dini Ia Menyuruh Sebanyak 30 Anak Buah Deva Di Abisi Raja Benar-benar Tidak Tertandingi Giliran Musuh Yang Dibaksa Melarikan Diri Kini rumah keluarganya di desa. Sementara Deva Raju tidak percaya melihat anak buahnya babak belur, apalagi dikalahkan oleh orang buta. Tidak lama, Deva menerima telepon dari pelindung laki. Raja menantang Deva. Jika masih berani ingin membunuh laki, dipersilahkan datang ke desa. Sepertinya, Deva masih menganggap enteng raja. Deva lebih memilih fokus untuk meraih jabatan politik. Urusan raja dan laki cukup anak buahnya yang selesaikan. Keluarga laki di desa begitu menjengkelkan. Mereka suka memukul anak dan istri. KDRT sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan. Karakter mereka jauh berbeda dengan Prakas. Ketika Prakas masih hidup, ia tetap menyumbang empat belak untuk acara perayaan. Namun paman-paman laki justru menyumbang tamparan karena kesal. Laki datang dengan semangat bersama raja dan buji. Kata-kata menyakitkan langsung diterima. Laki justru diharapkan sudah meninggal seperti ayahnya. Laki juga diusir pergi. Raja tidak suka lagi diberlakukan buruk. Kehebatannya ditunjukkan meski mata raja buta. Laki kemudian masuk ke rumah. Kenangan bersama ayahnya masih teringat jelas. Tapi foto almarhum ayah laki sudah tidak ada di dinding. Paman-paman laki ingin membunuh raja. Raja yang hebat mengerjai wajah-wajah pelawak itu. Raja juga membuat istri mereka yang selama ini teraniaya untuk melakukan balas dendam. di hari ulang tahunnya laki didatangi rombongan yang dipimpin Surya Murti. Banyak gadis-gadis dalam rombongan itu. Salah satunya Divya anak pembantunya dulu yang diminta laki agar disekolahkan. Rupanya setiap ulang tahun laki ayahnya selalu menyekolahkan anak miskin. Saat ini mereka semua memiliki pendidikan yang baik. Setiap ulang tahunmu selalu mengubah masa depan gadis di sini. Ungkap Surya yang merupakan pimpinan yayasan. Laki bahagia, terharu dan menangis mendengar semuanya. Ayahnya memang sosok luar biasa. Ucapan terima kasih juga disampaikan ke raja. Berkat dialah laki berani datang ke desa dan melihat kebahagiaan saat ini. Apa yang telah dilakukan prakas juga menyadarkan saudara-saudaranya. Mereka tidak lagi memenci laki, sungguh membahagiakan melihatnya. Acara perayaan keagamaan dimulai. Orang suruhan Deva Raju datang ingin mengambil laki. Raja kembali unjuk gigi. Musuh yang datang rupanya tidak bertaji. Mereka pereman banji yang tidak layak ditakuti. Raja menantang Deva agar datang sendiri. Karena egonya dilukai, Deva langsung pergi. Raja sendiri sudah menanti. Deva dan anak buahnya datang dengan beringas. Sementara Raja tengah asyik menikmati makanan ayam kampung. Suruh, dia menunggu dua menit lagi ucap Raja santai. Raja menemui Deva dengan penuh gaya. Raja begitu pede dengan kekuatannya. Beberapa anak buah Deva mulai dihajar. Deva juga diolok. Adik kamu melakukan kesalahan dan ayah lagi menembaknya. Itu adalah tugasnya. Biarkan lagi hidup. Tegas Raja Laki juga sudah tidak takut lagi menghadapi Deva. Apalagi para preman sama sekali tidak berbahaya dihadapan Raja. Bahkan Raja bisa dengan mudah menggorok leher Deva jika dia mau saya seorang pejuang jika ada yang berani silahkan lewati garis ini tantang Raja. Deva langsung pergi. Dia merenungi apa yang baru saja dialami. Deva seperti tidak berjaya. Orang buta membuatnya tidak berdaya. Benci dan dendam semakin membuncah dalam jiwanya. Sementara Laki semakin mengagumi Raja yang pemberani. Bukan hanya baik hati, Raja juga cukup tampan jika dipandangi. Tiba-tiba Deva Raju datang kembali dengan kekuatan penuh. Laki langsung diseret. Raja menunjukkan keberaniannya lagi, tapi kali ini dia tidak bisa apa-apa. Ibu yang disayangi juga di Sandra lagi dan ibunya ada di bawah gendali Deva. Raja tidak berani melawan seperti biasa. Kejamnya Deva menyayat urat nadi ibu Raja lalu dibawa pergi entah kemana. Raja kemudian mengejar preman yang membawa ibunya dengan bantuan Google map. Dia begitu takut jika terjadi sesuatu pada ibunya. Raja berhasil menemukan para preman tapi dia tidak bisa melihat ibunya di mana padahal ibunya yang pingsan tepat berada di dekatnya. Setelah ibunya sadar kode diberikan Raja langsung berdekat preman yang menghalangi di babat Raja benar-benar murka tidak boleh seorang pun menyakiti ibunya. Akhirnya sang ibu ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Raja kemudian melepon berjanji akan mengambil laki. Untuk menghadapi hanya satu orang buta Deva mengumpulkan semua preman kota. Ada ratusan orang di sana. Mereka penjahat semua. Raja datang penuh percaya diri. Deva kemudian menyerahkan laki. Deva sesumbar dan mempersilahkan Raja membawa laki pergi. Ratusan preman akan dengan mudah membuat Raja dan laki mati. Raja menyadari tidak mungkin bisa menang menghadapi ratusan musuh. Dia sudah mempersiapkan strategi Jitu. Semua lampu dimatikan sehingga sangat gelap. Selamat datang di dunia saya. Ujar Raja percaya diri. Dalam kegelapan para preman dengan mudah dihancurkan. Mereka dibuat ketakutan. Raja begitu menikmati pertarungan. Laki bisa dibawa pergi dengan aman. Selanjutnya laki dibawa bertemu ibu raja. Laki benar-benar bahagia. Dia juga mengungkapkan cinta kepada raja. Sementara Deva Raju kembali seperti cupu. Deva hanya bisa termangu. Dia meratapi nasibnya yang begitu pilu. Nasib dewa sias sekali. Dia juga akan ditangkap polisi. Raja berhasil mengumpulkan semua bukti kejahatan Deva selama ini. Deva menghina dan mengolok kepolisian karena pekerjanya dibantu oleh orang buta. Jika raja punya nyali minta dia bertarung langsung dengan saya. Bunuh saya dan ambil gadis itu tantang Deva. Tantangan itu membuat ibu Deva Laksmi tersinggung. Dia tidak suka anaknya diremehkan. Laksmi kemudian membuang semua bukti kejahatan Deva. Anaknya pasti akan datang bertarung menghabisi Deva. IG mengingatkan tindakan Laksmi bisa membuatnya dipecat dari kepolisian. Tapi Laksmi tidak peduli. Saya melepaskan suami saya demi anak saya. Apalagi sekedar pekerjaan ini jawab Laksmi. Besok Laksmi membawa Raja dan Laki ke lokasi pertarungan yang telah ditentukan Deva. Raja memprediksi bisa menyelesaikan pertarungan sekitar 20 menit. Ibunya begitu percaya diri dengan kemampuan Raja. Gaya Raja membuat tubuh Deva gatel. Dia langsung menyerang secara membabi buta. Namun Raja lebih kuat. Deva tidak begitu hebat. Cara licik digunakan Deva untuk mengalahkan Raja. Anak buahnya diminta memainkan musik sehingga penengan Raja kacau balau. Tidak bisa lagi membaca pergerakan lawan. Strategi itu berhasil. Deva bisa dengan mudah mengajar Raja yang buta. Raja dibuat tidak berdaya. Deva berada di atas angin. Ibu Raja memohon dan merengek agar anaknya tidak disakiti lagi. Ternyata perangean itu hanya prank saja. Anda pikir saya akan mengatakan seperti itu. Anda membuat anak saya bingung dengan suara sehingga dia membiarkan dirinya dipukul untuk mengenali tempat ini. Sekarang tempat ini sudah berada di bawah kendalinya. Anak saya memang buta tapi dia dilatih teriaknya. Benar saja Raja bangkit dengan semangat baru. Dia mengajar Deva Raju. Pencet keji itu dibuat malu. Kepolisian kemudian datang dan menentak Deva Raju. Kehidupan laki akhirnya aman. Dia dan Raja melangsungkan pernikahan. Raja juga tetap dilibatkan dalam operasi rahasia kepolisian. Film pun ditutup dengan kebahagiaan.